Intro Halo selamat pagi teman-teman Di zona wild hunter ini kita akan sedikit bercerita mengenai apa yang terjadi pagi ini Mengenai wild hunter Oke, masuk ke trovoin Jadi, pagi tadi saya tuh bangun Itu seperti biasa kan, bangun tidur terus mandi Tapi, kalau saya beda Kalau tidur, aku langsung buka handphone Buka handphone kenapa? Karena saya biasanya rutinitas setelah bangun pagi itu Saya selalu cek Instagram Barangkali ada teman-teman yang melampilkan komentar Atau ada followers masuk ke Instagramnya wildhunter.id Tapi, setelah saya buka tadi pagi Itu ada sesuatu yang cukup tegang sekali ya Sesuatu yang cukup menegangkan Jadi, Instagram wildhunter udah gak ada Ketika saya buka akunnya Itu gak bisa masuk Sama sekali gak bisa masuk Saya gak bisa lihat foto-foto saya Saya gak bisa lihat postingan teman-teman bediler di Indonesia Postingan bediler di Jawa Barat Yang bukan wildhunter kemarin Kita posting itu gak ada semua Dan yang terbesar dalam pikiran saya ini ada yang ngehack Ada yang ngehack, ada yang ganti password Dan ada yang menutup akun wildhunter ini Oke Nah, disitulah Sedikit ketegangan terjadi Saya telpon sana-sini Teman-teman yang Mungkin bisa bantu saya juga Tapi belum ada kabar sama sekali Intinya adalah Saya berpikir Kehilangan satu Instagram sebetulnya gak Kehilangan satu akun Instagram sebetulnya gak terlalu bermasalah Terlalu fatal Tapi yang saya permasalahkan adalah Itu adalah identitas kami Itu adalah Instagram bersama Itu bukan pribadi saya bilang Karena saya memposting hampir semua bediler di Indonesia Saya posting di akunnya Instagram Wildhunter.id Jadi ada dari Kalimantan, dari Sumatera, Bali, Aceh, Papua, Jawa Barat Kemudian Darabantan Semuanya ada di dalam situ Jadi sebetulnya itu bukan Instagram pribadi saya Saya membuat saya Saya berpikir Instagram itu saya dedikasikan untuk teman-teman bediler di seluruh Indonesia Saya bilang kayak gitu Tapi alhasil ada orang yang memang Kenapa? Itu kan pertanyaannya Kenapa mesti ada sesuatu yang tidak enak dengan kegiatan dari wadah? Wildhunter Saya berpikirnya seperti ini Kita saling menghargai bahwa Apa yang menjadi hobi kami Apa yang menjadi hobi kalian Itu kita saling menghargai gitu Kalau misalkan ada yang tidak suka Mungkin bisa dikomunikasikan dengan bahasa Dengan bahasa-bahasa yang Memang berintelek Dengan bahasa-bahasa yang Betul-betul punya Mencerminkan orang yang mempunyai latar belakang pendidikan yang cukup Bukan dengan hal-hal seperti ini Saya tidak menjadi masalah Tapi saya kasihan dengan teman-teman yang mempunyai harapan Bahwa kami mempunyai hobi dan kami ingin dihargai disini Jadi lebih ke saling menghargai sih sebetulnya Kalau misalkan untuk pembahasan ini dihack atau enggak Itu enggak jadi masalah sih ya Cuman saya hanya Hanya menenamkan dalam diri Apapun yang kalian suka Apapun yang menjadi hobi kalian Kita saling menghargai satu sama lain Ya mudah-mudahan ini bisa Bisa jadi pembelajaran Buat teman-teman di rumah Langkah baiknya kita Bisa lebih menghargai Apa yang menjadi kesukaan kita Apa yang menjadi hobi kita Karena Apa ya Sesedikit miris juga ya Sangat miris juga dengan teman-teman Kalau saya enggak berpikir Ada orang yang sirik sama saya Karena saya berpikir Siapa sih saya gitu ya Saya bukan siapa-siapa di Bandung Saya bukan siapa-siapa di Indonesia Tapi saya enggak berpikir Ada orang yang sirik sih sebetulnya Saya sangat welcome banget Welcome banget Buat teman-teman builders Indonesia Makanya saya selalu Selalu bilang Open gitu Siapa yang ingin diposting di Instagram World Hunter Karena ini Instagram kita bersama gitu Makanya saya selalu bilang Ayo kirim foto kalian yang ingin eksis Di IG-nya World Hunter Silahkan Banyak banget yang kirim Dan saya sudah posting Sudah tag Juga Siapa orangnya Dan mereka sangat Sangat seneng dengan hal-hal seperti itu Nah Yang pertama yang didasari oleh Saya buat World Hunter ini adalah Untuk bisa membuat Seseorang bisa seneng Seseorang bisa Wah Saya sangat bahagia sekali Dengan adanya World Hunter Dengan adanya komunitas ini Dengan adanya hobi ini Ini berbagi ceria Berbagi cerita Berbagi kesenangan Jadi enggak terbesit dalam Pikiran tadi Wah ada yang Ada orang yang sirik nih Enggak saya enggak sama sekali Enggak ada Enggak ada pemikiran Ada orang yang sirik sama saya Karena Saya berpikir Saya bukan siapa-siapa disini Tapi Enggak dipungkiri Kegiatan ini Banyak pro dan kontra Malah kontranya yang banyak Saya ingin meminta maaf Buat teman-teman Yang mungkin tidak suka Dengan kegiatan ini Tapi Bukan seperti ini caranya Bukan seperti ini Cara Anda Untuk melampiaskan Ketidaksenangan Anda Oke Thank you banget Ini sebagai Pemberitahuan untuk teman-teman Mudah-mudahan Akun yang di retas ini Bisa Cepat diselesaikan Dan teman-teman bisa Bersenang-senang Bersama Wild Hunter Bisa Bergaya Dan bisa dipostik oleh IG-nya Wild Hunter yang resmi Oke Thank you banget sudah menonton video ini Jangan lupa like Subscribe dan komen Salam setelah ras Ikutin kegiatan dari Wild Hunter Boom